Hai semua, kembali lagi di channelnya Rikuki Hari ini aku mau buat Raboki Ramen Topoki Tanpa menggunakan gocujang Yang pasti cara bikinnya sangat gampang banget Dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana Hasil dari ramennya pun enak banget Meskipun tanpa gocujang So buat temen-temen yang sudah penasaran Cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja Yuk langsung aja tonton videonya Dari awal sampai akhir Nah untuk bahan-bahan pelengkapnya Disini ada topoki Aku bikin sendiri Dan buat temen-temen yang pengen tau resepnya gimana Boleh kalian klik videonya Di pojok kanan atas Selanjutnya disini aku menggunakan bakso ayam Aku beli di pasar Disini aku pakai 10 buah bakso ayam Kemudian aku potong-potong seperti ini Selanjutnya ini ada otak-otak ikan Nah dan biasanya di Korea Raboki menggunakan Odenk atau cheesecake karena di daerahku Tidak ada yang menjual itu Jadi aku ganti dengan otak-otak ikan Temen-temen bisa tambahin sosis atau yang lainnya Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Lalu disini ada daun bawang Iris seperti ini Untuk mengganti gocujangnya Aku ganti menggunakan cabai merah Kemudian aku blender Hasilnya akan seperti ini Untuk mie-nya disini aku pakai Merk sedap selection Seperti ini Temen-temen bisa pakai merk apa aja Selanjutnya disini aku bakalan bikin Pasta gocujang ala rikukinya terlebih dahulu Disini aku bakalan tambahin Kecap ikan Aku akan tambahin 2 sendok makan Tambahkan setengah sendok teh garam Aku juga akan tambahkan 1 sendok teh maizena Atau temen-temen bisa ganti pakai tepung kanji Atau tepung tapioca itu juga boleh Selanjutnya aku juga akan tambahkan Penyedap rasa Tuangkan secukupnya Dan setengah sendok teh gula Kemudian aduk Sampai tercampur rata Selanjutnya memasak keraboki Tuangkan air secukupnya Lalu tuangkan sambalnya tadi ke dalam air Seperti ini Tuangkan semuanya Kemudian aduk sampai tercampur Masak menggunakan api sedang Kemudian aku akan masukkan topokinya Masukkan semua topoki Kemudian bakso Dan otak-otak ikan Masak sampai airnya menjadi mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Selanjutnya aku akan masukkan mie instannya Lalu tambahkan juga bumbu dari mie instannya Setelah seperti ini Teman-teman bisa cek terlebih dahulu Rasanya Kalau misalkan keasinan Boleh tambahin lagi air Dan sebaliknya Kalau kurang asin Bisa teman-teman pakein penyedap rasa Atau yang lainnya Kemudian masak Sampai mie-nya menjadi matang Nah setelah menurutku mie-nya sudah matang Selanjutnya aku akan taburkan keju mozzarella Di atasnya seperti ini Ini sih opsional Teman-teman bisa pake keju mozzarella Atau tidak juga gak apa-apa Lalu aku akan taburkan daun bawangnya Seperti ini Ini dia Roboki ala Rikuki sudah jadi Cara bikinnya sangat simpel banget kan Meskipun menggunakan bahan-bahan sederhana Tanpa gocujang pun Rasanya masih tetap enak Dan tidak mengecewakan Buat teman-teman yang suka dengan videonya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan di video Rikuki selanjutnya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya